Kesuksesan Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih asal Korea, Sin Taeyong, saat ini terus menunjukkan peningkatan performa baik dari segi permainan maupun kualitas pemain. Sin Taeyong berhasil membuat Timnas Indonesia secara perlahan mulai menunjukkan tajinya di sepak bola level Asia. Kombinasi pemain naturalisasi dan lokal yang dilakukan oleh Sin Taeyong terbukti berhasil meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Kini di dalam skuad Timnas Indonesia, ada nama-nama seperti Jay Izes, Maarten Paes, Kelvin Verdong hingga Tom Hayekompak bermain dengan talenta muda berbakat seperti Rizky Rido, Marcelino dan Asnawi Mangkualam. Tak hanya itu, peningkatan performa yang ditunjukkan para penggawa Timnas Indonesia pun membuat anak asuhan Sin Taeyong mulai mendapat perhatian sejumlah klub luar negeri. Sebut saja Marcelino Ferdinand, Asnawi dan Pratama Arhan kini tengah meniti karir di luar negeri. Hal itu juga lah yang membuat salah satu tim dari La Liga Spanyol yakni Sevilla membuka peluang untuk merekrut pemain Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan langsung bos klub Sevilla, Jose Maria del Nido Carrasco, dalam rekaman video yang diterima pewarta. Presiden Sevilla Jose Maria del Nido Carrasco. Ya, sebenarnya kami mempunyai tim internasional di mana kami memiliki beberapa pemain yang ingin melanjutkan pelatihan olahraga, serta karir olahraganya di sini, dan salah satunya adalah pemain Indonesia, dan semoga dalam waktu dekat kita bisa menikmati dan memiliki lebih banyak lagi pemain berkebangsaan itu dalam tim kami, kata Presiden Sevilla Jose Maria del Nido Carrasco. Tak hanya itu, Jose Maria juga mengakui kalau dirinya cukup mengetahui perkembangan dari Timnas Indonesia. Terlihat jelas sepak bola Indonesia sedang berkembang, Timnas Indonesia semakin berkembang di peringkat FIFA dan berhasil lolos ke putaran 16 besar Piala Asia, dan ada banyak faktor lainnya yang telah dilakukan dengan baik, kata dia. Peningkatan tersebut harus konsisten dilakukan secara terus-menerus, investasi dalam infrastruktur, kerja keras para profesional, baik pemain maupun pelatih, sambungnya. Jose Maria juga mengetahui jika jumlah penggemar Sevilla di Indonesia pun perlahan mulai semakin banyak. Ada pun semangat yang besar dari masyarakat pecinta olahraga dan sepak bola di Indonesia, dan kami menyadari pertumbuhan pesat tersebut berdasarkan peningkatan jumlah penggemar atau pengguna media sosial yang mengikuti Sevilla FC di negara itu, ungkapnya. Kami juga terbuka dan berharap untuk dapat menyumbangkan semua pengetahuan olahraga kami kepada federasi, kepada klub-klub di Indonesia dan untuk terus berkembang di suatu negara, dan di pasar tempat sepak bola berkembang, tutupnya. Terima kasih telah menonton!